Hai, salam katolisitas. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kompendium katekismus gereja katolik. Yang pertama, mulai dari nomor satu. Nah, nomor satu ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena saya jadi ingat waktu kita kuliah teologi dulu, dosen kami bilang, Kalau buat paper, harus jelas. Terutama kalau orang membaca paragraf yang pertama, itu harus jelas kamu maunya apa. Kalau tidak ditangkap dengan jelas, nilainya langsung jelek. Biasanya sebelum merancang sesuatu, kita harus sudah punya gambaran tentang hasil akhir dari rancangan itu. Sama juga di sini, jadi gereja katolik memaparkan hasil akhir, Atau tujuan hidup manusia, atau tujuan akhir keselamatan manusia yang akan diajarkan kepada semua orang, Terangkum dalam tanya jawab nomor satu. Oke, sekarang kita mulai membahas dari nomor satu. Allah yang sempurna dan penuh bahagia, berencana membagikan kebaikannya dengan menciptakan manusia, Agar manusia ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba, Allah Bapak mengutus putranya sebagai penepus dan penyelamat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Memanggil semuanya ke dalam gerejanya, dan melalui karya roh kudus, mengangkat mereka sebagai anak-anaknya, dan pewaris kebahagiaan abadi. Nah, kelihatannya panjang ya kalimatnya. Susah nggak? Jadi kita coba kita urai pelan-pelan ya tentang kalimat yang syarat makna ini. Oke. Pertama, disebutkan Allah itu sempurna. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar kata sempurna, yang pasti kita ingat langsung adalah abadi. Ya, sempurna berarti ya tidak kekurangan apapun. Sempurna juga artinya paling atau ter. Tidak ada lagi yang melebihi. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa karena Allah adalah sosok yang ter, yang paling, yang tidak punya kekurangan suatu apapun, Kita tahu bahwa Allah itu satu. Tidak mungkin banyak. Betul. Karena kalau banyak, beberapa, itu pasti ada... Ada yang lebih daripada yang lain. Iya kan? Padahal Allah itu sesuatu yang paling sempurna. Maka Allah itu satu. Iya, oke. Terus, Allah itu bahagia. Penuh bahagia dikatakan begini. Maksudnya apa? Banyak diantara kita juga sebagai manusia, kalau ditanya, hidup ingin apa sih? Ingin apa? Setelah. Bahagia. Iya pasti ya. Bahagia apa sih? Nanti kalau kita urut-urutkan semuanya, akan sampai pada satu titik. Bahwa sebenarnya kebahagiaan orang itu dicapai kalau orang itu bisa mengasihi dan dikasihi. Dan kalau dikatakan penuh bahagia, berarti mengasihi dengan sempurna. Atau dikasihi dengan sempurna. Dan inilah pengertian atau hakikat dari Allah. Allah itu kasih, makanya dia disebut penuh bahagia. Jadi kamu bahagia gak? Bahagia dong. Oke. Jadi kalau kita renungkan, Allah itu sebenarnya bahagia di dalam dirinya. Nah, ini makanya nanti mungkin di sesi berikutnya akan dibahas tentang hal ini. Bagaimana di dalam keesaan Allah, Allah yang satu itu, Allah sudah bahagia di dalam dirinya sendiri. Betul. Jadi sebenarnya Allah tidak memerlukan manusia untuk membuat dirinya bahagia kan? Iya, betul. Nah, ini suatu misteri. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi Allah menghendaki kita itu mengambil bahagia, mengambil bahagia dalam kebahagiaannya. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, jadi inti pewahyuan Allah itu di sepanjang sejarah manusia intinya dua. Yaitu bahwa Allah itu esa dan Allah itu kasih. Di perjanjian lama, pengakuan yang akar ini, yang mendasar ini mungkin dikenal dengan Shema Yisrael ya. Di perjanjian lama. Yang disebutkan oleh Nabi Musa. Dengarkanlah hai kau Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Sastu. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanku. Betul. Pernyataan ini yang kemudian nanti diulangi juga oleh Yesus di dalam Injil pada waktu dia mengajarkan dua perintah yang utama. Iya. Kasihilah Allah dan kasihilah sesama. Betul. Sedangkan, pewahyuan tentang keesahan Allah ini, kita bisa melihat penyingkapannya dengan lebih mendetail ya di perjanjian baru. Kita melihatnya itu di surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. 1 Korintus 48 ayat 6. Dikatakan di sini bahwa Allah itu satu, yaitu Bapak. Betul. Yang daripadanya segala sesuatu berasal dan yang untuknya kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan ya. Tadi satu Allah yaitu Bapak ya. Dan sekarang ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang karenanya kita hidup. Betul. Jadi tidak benar kalau gereja Katolik mengajarkan Allahnya itu tiga ya. Prinsip utamanya adalah Allah itu satu. Hanya saja memang disebut di sini dalam kesatuan itu ada pribadi Allah Bapak dan ada pribadi Allah Putra. Nanti kita akan bahas di bagian belakang terutama nanti akan bagian Trinitas. Seolah karena itu ikuti terus kursus ini ya. Nah sekarang bahwa Yohan tentang kasih ya. Di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru disebutkan Allah adalah kasih secara jelas di dalam surat Rasul Yohanes. Betul. Surat Rasul Yohanes Bapak ayat 16 mengatakan dengan jelas Allah itu kasih. Dan apakah kasih itu? Surat Rasul Yohanes yang sama menjelaskan kasih itu bukan kita yang mengasih Allah. Tetapi Allah yang lebih dahulu mengasih kita. Yaitu dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menamaikan dosa-dosa kita. Nah di sini kita jadi disingkapkan lagi tentang apa yang disebutkan tentang kasih Allah itu. Sebab kasih selalu melibatkan atau kasih sejati biasanya melibatkan pengorbanan ya. Betul. Dan pengorbanan Allah ini luar biasa dan tidak ada batasnya ketika ia mengutus sabdanya putranya untuk mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena waktu kita diciptakan begitu sempurna kenyataannya manusia yang pertama telah jatuh dalam dosa. Sehingga kita yang menjadi keturunannya kita pun mewarisi dosa dari manusia pertama itu. Ya lebih gampang ngomong bahwa kita mengasih seseorang tapi lebih sulit untuk membuktikan krasi itu di dalam perbuatan. Dan di dalam kekristenan kita punya alasan yang kuat kenapa Allah begitu mengasih manusia. Karena dia tidak hanya memberikan perintah untuk mengasih tetapi dia yang pertama kali melakukannya. Iya membuktikannya. Membuktikannya. Bahkan dia memberikan putranya yang terkasih yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kita dengan cara penderitaan dan kematiannya. Jadi begitu luar biasanya kasih Allah ini sesungguhnya ya. Iya dan kita melihat ya bagi kita umat katolik kita ada salib ya yang menunjukkan hal itu. Betapa besar kasih Allah untuk merangkul kita semua. Iya. Nah jadi seperti tadi telah disebutkan ya bahwa kebaikan itu menyebar sifatnya dan kasih itu memang merangkul semuanya. Iya kalau di dalam bahasa lantik bagaimana Stan? Bonum di musibum sui kebaikan itu menyebar. Oh atas ya. Tapi kalau kasih itu barusan nanya sama Romo Kenny. Amor omnia ampletitur katanya ya. Kasih merangkul semua. Dan karena itu Allah yang menciptakan kita umat manusia itu merangkul semua orang. Supaya bisa mengambil bahagian dalam kebahagiaannya. Supaya bisa mengambil bahagian di dalam kodrat ilahinya. Ini sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Allah ingin supaya semua orang menikmati kasihnya yang luar biasa ini. Jadi kalau kita renungkan sebenarnya begitu luar biasa kita bisa terpukau ya. Bagaimana Allah yang sudah bahagia di dalam dirinya sendiri. Tapi karena kebaikannya dia menciptakan kita. Menciptakan kita dan manusia telah berdosa. Allah tidak membiarkan itu. Oleh karena itu dia mengirimkan putranya untuk menembus kita dengan cara penderitaan dan kematiannya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk di dalam kehidupan Allah. Dia itu mendapatkan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Karena dengan melalui sengsara dan wafatnya itu. Dan kemudian mengalahkannya dengan kebangkitannya. Allah justru memberikan hidupnya sendiri untuk kita semua manusia. Jadi tadi dikatakan bagaimana kita ini mengambil bahagian dalam kehidupan Allah. Yaitu dengan Allah memang bermaksud, berencana untuk mengangkat kita semua manusia menjadi anak-anaknya. Allah mengutus Yesus anaknya itu untuk maksud ini. Ia diutus untuk menebus umat manusia. Dan supaya kita bisa diterima menjadi anak. Dan karena kita adalah anak dikatakan demikian. Maka Allah menyuruh roh anaknya. Roh kudus. Untuk masuk ke dalam hati kita. Supaya kita bisa memanggil Allah sebagai Bapak. Ya Abah. Ya Bapak. Mungkin Abah itu adalah panggilan yang akrab dalam bahasa Ibrani. Dan kalau dibahasakan di bahasa kita apa ya? Dari Bapak. Bapak. Ya. Pak Deng. Jadi kalau kita melihat mengapa Yesus mengambil rupa manusia. Karena dia menjadi bagian dari kita. Sehingga kita bisa menjadi saudara bersama dengan Kristus. Dan kemudian Kristus yang adalah putra Allah. Karena dia menjadi saudara kita. Maka kita bisa memanggil Allah Bapak dengan sebutan Bapak. Oke. Berikutnya apa? Ya. Otomatis karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita itu menjadi anggota dari keluarga Allah. Apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan tentang keluarga Allah ini? Kita membaca di surat Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan di sini bahwa keluarga Allah itu adalah jemaat. Ya. Gereja atau jemaat Allah yang hidup. Tidak penopang dan dasar kebenaran. Itulah yang disebut keluarga Allah. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Gereja ini menjadi sangat penting. Karena untuk menjadi keluarga Allah. Tidak mungkin sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Karena kalau memang semuanya tidak kelihatan. Orang menjadi bingung. Saya sudah menjadi bagian dari keluarga Allah atau belum. Atau belum. Tapi dengan satu institusi yang kelihatan. Maka orang bisa tahu. Apakah dirinya menjadi bagian dari keluarga Allah atau bukan. Ya. Ya. Apakah dia bisa bergabung. Ya. Dan dia juga bisa bergabung secara jelas. Ya. Oke. Dan berikutnya adalah. Ini adalah satu lukisan yang ada di dalam buku ini. Yang menceritakan bagaimana sesungguhnya Yesus datang ke dunia. Ya. Yang menceritakan bagaimana sesungguhnya Yesus datang ke dunia ini. Memang bukan untuk hanya untuk orang Yahudi. Tetapi juga untuk semua orang. Kita melihat ada tiga raja. Tiga orang Majus. Dan kemudian kita melihat pakaiannya berbeda. Karena mereka bukan dari Yahudi. Ya. Dan menarik bahwa raja pun bersembah sujud kepada Yesus. Baby Jesus ya. Ya. Karena Yesus lah memang. Karena putra Allah yang mengatasi segala pemerintahan dan segala kuasa. Masih ingat gak namanya siapa? Tiga orang Majus. Aduh. Melchior, Balthasar, Kaspar. Lulus. Di situ kita juga bisa melihat ada banyak orang yang mungkin juga maksudnya mewakili kita semua. Juga para gembala di situ untuk mewakili orang-orang yang sederhana. Karena memang Yesus datang terutama untuk orang-orang yang rendah hati. Yang bisa jiwanya terbuka untuk menerima dia sebagai juru selamatnya. Jadi semua dipanggil ya. Baik yang miskin dan kaya. Baik yang dari prasa Yahudi, non-Yahudi maupun semua orang. Dipanggil untuk bisa mengenal dan mengasihi Kristus. Terima kasih telah menonton!